Dice Budi Arsih, atau yang biasa dipanggil Dice, berusia 37 tahun saat kematiannya menggemparkan Indonesia. Dia lahir di Bandung, Jawa Barat, dan merupakan keturunan bangsawan. Kakek buyutnya pernah menjadi bupati Sakapura di kota Tasik Mahlaya, Jawa Barat, dan kakeknya bernama Raden Demang Wirahadi Kusuma. Dulunya juga pernah menjabat menjadi patih di Batavia, atau yang kita kenal sekarang dengan nama Jakarta. Dice adalah peragawati ngetop di era 80-an yang meninggal secara misterius di dekat hutan karet di wilayah Kalibata yang sekarang tempatnya sudah berubah menjadi kawasan perumahan DPR. Dan sampai sekarang misteri kematiannya belum terungkap. Langsung aja kita bahas beberapa nama bakal gua samarkan karena kasus ini lumayan mengerikan untuk dibahas dan menyebutkan beberapa nama tokoh yang masih simpang siur. Jadi sebelumnya gua mohon maaf. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Pada tahun 1970-an, Dice tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Iseng-iseng dia mencalonkan diri untuk menjadi bintang iklan di beberapa produk kecantikan. Uang yang sedikit demi sedikit dikumpulkan oleh Dice, enggak langsung dihabiskan, melainkan ditabung dan diputar kembali untuk membuka usaha salon. Sembari mulai aktif di dunia hiburan, Dice juga aktif mengikuti kontes kecantikan. Pesona Dice yang bahkan disama-samakan dengan Ken Dedes ini memukau banyak orang. Dice berhasil memenangkan beberapa kontes kecantikan, sehingga karir Dice yang awalnya hanya sebagai model figuran, perlahan-lahan mulai naik. Dice mulai terlibat dalam beberapa fashion show di hotel-hotel berbintang di Yaarta. Karena kepopulerannya, karirnya mulai naik, dan juga penghasilan dan pendapatannya makin menanjak. Dice mampu membeli barang-barang bermerek, dua mobil, dan juga satu rumah mewah di kawasan Kalibata. Bahkan Dice bisa mempekerjakan seorang sapam dan dua polisi untuk menjaga kediamannya. Kehidupan Dice bisa dibilang cukup berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat di tahun 80-an yang waktu itu rata-rata berada di garis kemiskinan. Dice terbiasa dengan barang-barang mewah, mulai dari baju-baju branded, parfum-parfum mahal. Jadi wajar kalau tetangga sekitar menganggap Dice sebagai orang yang sangat sukses. Di tahun 1970-an, di puncak karir Dice, ada banyak banget laki-laki yang tergila-gila dengan kecantikannya. Dan waktu itu, banyak yang nggak menyangka kalau Dice sebenarnya masih single. Makanya ada banyak banget orang yang menyarankan Dice untuk segera menikah. Waktu itu, Dice belum bisa menemukan laki-laki yang membuatnya merasa cocok. Sampai suatu hari, Dice dipertemukan dengan pria bernama Budi Mulyono. Keduanya merasa nyambung, kemudian berpacaran. Singkat cerita, di tahun 1973, Dice dan Budi Mulyono menikah. Ada banyak laki-laki yang iri dengan Budi. Budi disebut sebagai laki-laki yang sangat beruntung karena berhasil mendapatkan Dice. Budi Mulyono tentu aja bukan orang sebarangan. Sebelum menikah dengan Dice, Budi dulunya pernah menjabat sebagai letnan muda di TNI, pernah juga bekerja di Perfini atau Pusat Film Nasional, dan juga bekerja sama dengan Maijen Hartawan dari Kementerian Bina Marga di zaman Orde Lama. Budi juga berhasil mendapatkan berbagai macam proyek pembangunan. Intinya, wanita cantik yang sukses bertemu dengan laki-laki yang sukses. Cocok. Dari hasil pernikahannya, Dice dan Budi dikaruniai dua anak. Tapi sayangnya, setelah beberapa tahun menikah, Budi malah terserang stroke. Sehingga Budi harus menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Waktu itu, Dice sedang sibuk-sibuknya mengurusi bisnis. Dice nggak bisa selalu ada di rumah, jadi dia melimpahkan urusan suaminya kepada pembantunya. Masih ingat dengan salon yang berhasil dibangun Dice dari jerih payahnya menjadi model? Nah, meskipun Dice sudah bergelimang harta, tapi dia tetap menjalankan bisnis salonnya. Konon katanya, di salon ini Dice banyak bertemu dengan orang-orang berpengaruh, para pejabat dan pengusaha-pengusaha besar. Dengan lingkungan sosialnya yang super elit, Dice dikenal sebagai sosialitanya Jakarta. Koneksinya banyak, orang-orang tinggi, dan juga penuh kuasa. Meskipun Dice sudah memiliki bisnis yang menjanjikan, tapi Dice nggak stop di situ aja. Setelah menggali-gali ide, Dice kepikiran untuk membuka usaha peminjaman uang, tapi milik pribadi. Awalnya, ide ini nggak disetujui oleh Budi, karena takutnya yang namanya berurusan dengan uang, pasti ada masalah. Budi takut, usahanya ini justru memancing keributan. Tapi Dice nggak mendengarkan saran dari suaminya. Dengan percaya diri, Dice tetap memutuskan untuk menjalankan usaha ini, yang diperkirakan akan menjadi alasan dari kematian misteriusnya. Pada tanggal 8 September 1986, Seperti biasa, Dice yang sibuk pagi-pagi buta udah bangun untuk beres-beres rumah. Berhubung Dice punya pembantu, dia nggak harus mengurus rumahnya sendirian. Begitu selesai sarapan, Dice mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah. Kemudian di siang hari, Dice dan supir pribadinya pergi ke salon miliknya yang terletak di kawasan Kalibata. Jarak dari rumah menuju salon sangat-sangat dekat, hanya sekitar 2 km. Nggak lama kemudian, Dice pergi ke rumah ibu Fatma yang ada di Tebet. Siapa itu ibu Fatma? Ibu Fatma adalah teman dekat Dice yang kebetulan membuka usaha barang-barang antik. Sebelumnya, Dice sudah berjanji kepada ibu Fatma akan membeli dan mengambil beberapa barang dagangan ibu Fatma. Yaitu barang berupa guci porselen buatan cekolos fakia dan tempat lilin kristal. Setelah belanja, Dice pergi ke salon yang ada di jalan Semarang Menteng untuk facial. Barulah sore harinya, Dice dan sang sopir memutuskan untuk pulang ke rumah. Sejauh ini, nggak ada yang aneh dengan aktivitas Dice. Tapi, sekitar jam 7 malam, Dice menerima telepon yang tidak diketahui berasal dari siapa. Waktu itu, Dice sedang bersama suaminya. Dan menurut sang suami, begitu Dice menerima telepon ini, Dice langsung bergegas pergi. Padahal biasanya, Dice selalu dandan kemanapun. Cuman entah apa yang didengar oleh Dice dari telepon, wanita ini sama sekali nggak peduli dengan penampilannya. Dia nggak pakai makeup, cuman pakai daster warna biru, dan langsung pergi keluar rumah. Pakai sendal jepit lagi. Dice cuman sempat pamit ke suaminya mengatakan bahwa dia dipaksa untuk datang ke salon karena ada urusan yang mendadak. Dan itu adalah kali terakhir keluarga melihat Dice. Karena setelah ini, Dice akan pergi untuk selama-lamanya. Sekitar pukul 10 malam di kawasan Kalibata, tepatnya di dekat pabrik obat dupa dan kebun karet, seorang warga bernama Zainal menemukan mobil Honda Accord berwarna putih yang terparkir dalam keadaan mesin dan lampu sen yang menyala. Zainal waktu itu habis pulang kerja. Dan waktu dia melihat keadaan mobil yang aneh, Zainal kepo dan mengintip ke bagian dalam. Tapi menurut Zainal, waktu itu nggak ada siapa-siapa. Karena takut ada kenapa-kenapa, Zainal melaporkan keberadaan mobil misterius ini ke salah satu penjaga keamanan pabrik dupa yang bernama Muntako. Tanpa pikir panjang, Muntako langsung mengambil senter dan menganalisis mobil ini. Muntako mengarahkan senter ke arah kaca dan mulai meneliti ada apa aja di dalam mobil. Di sinilah Muntako kaget karena rupanya di bangku bagian belakang tergolek tubuh wanita yang sudah bersimbah darah. Dan yang paling mengejutkannya lagi, wanita ini ia kenali sebagai D.C. Budiarsih. Selebriti terkenal waktu itu. Muntako langsung cepat-cepat melapor ke polisi terdekat. Singkat cerita, pihak kepolisian segera tiba di TKP. D.C. dinyatakan meninggal karena 5 luka tembakan tepatnya di bagian telinga kanan, dada, bahu, ketia kanan, dan punggung kanan. Polisi memperkirakan D.C. telah dihabisi dengan pistol semi otomatis kaliber 22 yang jujur sebenarnya sangat langka. Penggunaan pistol seperti ini di Indonesia masih sangat sedikit waktu itu. Biasanya kalau di luar negeri, keberadaan senjata dan peluru seperti ini bisa dilacak, dimiliki oleh siapa aja. Cuman gue kurang tahu dalam kasus ini gak ada penjelasan lebih lanjut apakah diselidiki oleh polisi atau enggak. Karena kalau langka harusnya agak mudah ditemukan. Seharusnya. Tapi kan gue bukan polisi ya, gue gak tahu gimana cara kerjanya. Berhubung Zainal adalah orang pertama yang menemukan jenazah, Zainal dijadikan polisi sebagai saksi dalam kasus kematian D.C. Dan saat diinterogasi, menurut Zainal sebelum dia memutuskan untuk menghampiri mobil D.C., dia sempat berpapasan dengan seorang pria berjaket hitam berbaju putih yang berjalan terburu-buru. Yang kemudian dianggap oleh polisi sebagai salah satu saksi atau person of interest di dalam kasus ini. Waktu itu pihak kepolisian sangat bingung karena kasus kayak gini belum banyak terjadi di Indonesia. Apalagi korbannya adalah wanita terpandang yang punya banyak kenalan, pejabat, dan pengusaha. Meskipun waktu itu belum ada yang namanya social media, tapi yang namanya kematian seorang selebriti terkenal, kabarnya menyebar dengan sangat cepat. Misteri kematian D.C. menggemparkan masyarakat dan juga menjadi headline news di banyak media. Dan berhubung pelaku belum ditemukan, ada banyak rumor yang tersebar. Kelanjutan kasus D.C. baru menemui petunjuk tiga bulan kemudian, saat polisi menangkap seorang pria yang bernama Muhammad Sirajuddin atau biasa dipanggil Pak D. Siapa itu Pak D? Pak D lahir di Sumeneb di tahun 1932. Sewaktu muda, Pak D pernah menjadi tentara di zaman revolusi. Tapi pada tahun 1965, dia pernah dipenjara selama tujuh tahun karena membantu dalam pencurian baju di tempat penjahitan. Setelah dinyatakan bebas di tahun 1971, Pak D sempat tinggal di Surabaya selama beberapa tahun, kemudian pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di Jakarta, Pak D sempat menikah sebanyak empat kali. Padahal setelah menetap dua tahun di Jakarta, hidup Pak D luntang lantung. Dia nggak kunjung mendapatkan pekerjaan yang layak dan pada akhirnya malah menjadi dukun yang berjanji bisa menggandakan uang, memperjual belikan jimat, dan mempunyai usaha barang-barang klenik. Menurut kesaksian dari pihak kepolisian, D.C sempat memberikan uang sebanyak 10 juta ke Pak D untuk digandakan menjadi ratusan juta rupiah. Bukannya digandakan, uang D.C 10 juta ini malah dihabiskan oleh Pak D untuk kebutuhannya sendiri. Ujung-ujungnya terjadilah cacok. D.C nggak terima dengan sikap Pak D yang tidak memenuhi janji dan malah membuat dia rugi. Pak D yang emosi dan tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang sudah dihabiskan, tega menembak D.C sebanyak 5 kali. Dan rupanya, waktu pihak kepolisian menangkap Pak D sebagai tersangka kasus pembunuhan D.C, Pak D juga menjadi tersangka kasus pembunuhan Nyonya Endang Sukitri. Siapa lagi nih Nyonya Endang Sukitri? Beliau adalah seorang pengusaha toko bahan bangunan yang berlokasi di depo. Sama seperti D.C, Nyonya Endang Sukitri sempat meminta Pak. Sama seperti D.C, Nyonya Endang Sukitri juga sempat meminta bantuan Pak D untuk melipat gandakan uang. Tapi ujung-ujungnya malah menjadi korban penipuan dan korban pembunuhan. Meskipun pihak kepolisian mengatakan Pak D tertangkap basah menjadi pelaku dari dua kasus ini, Pak D tetap menyangkal bahwa dia bukanlah pelakunya. Menurut Pak D, dia adalah korban fitnah dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk membela dirinya, Pak D berkata dia terpaksa mengungkap rahasia D.C. Menurut Pak D, hubungannya dengan D.C sudah seperti anak dan ayah. D.C juga menganggap dirinya sebagai guru spiritual. Pak D dan D.C pertama kali bertemu di tahun 1981. Waktu itu, D.C datang menemui Pak D untuk meminta tolong supaya salonnya tetap ramai. Pak D lalu memberikan jimat yang digantung di pintu masuk salon yang kemudian membuat salon ini semakin ramai. Karena telah berhasil membuktikan kesaktian Pak D, D.C sering mengundang Pak D untuk main ke salon. Dan dari sinilah mulai terjalin hubungan kepercayaan antara D.C dan Pak D. Dan D.C mulai menceritakan rahasia-rahasianya. D.C sering curhat kalau dia sering main dengan pengusaha-pengusaha. Gue gak akan menyebutkan sama namanya karena nantinya takutnya terlalu kontroversial. Kalian bisa google sendiri. D.C mengaku bahwa sekali main dia bisa dibayar 10-20 juta rupiah. Jumlah yang sangat fantastis berhubung kejadian ini kan terjadi di tahun 80-an ya. Sekarang aja nominalnya udah gede. Apalagi waktu itu. D.C juga mengaku bahwa dia pernah punya selingkuhan yang bernama Marsikal Suwoto Sukendar. Yang pada saat itu merupakan kepala staff Angkatan Udara tahun 1969-1973. Suwoto yang waktu itu sudah pensiun beralih profesi menjadi pengusaha di bidang penerbangan. Nah Suwoto dan Pak D. rupanya punya kesamaan yaitu sama-sama mengoleksi barang-barang klenik. Nah Suwoto dan Pak D. punya kesamaan yaitu mereka sama-sama berjualan barang-barang klenik. Menurut Pak D. selain memiliki hubungan khusus dengan D.C. Suwoto juga meminta D.C. untuk tidur dengan pejabat-pejabat tertentu agar bisa memuluskan proposal projek-projeknya. Karena itulah Suwoto berhasil memenangkan tender proyek pembangunan sebuah bandara di Indonesia. Ini menurut Pak D ya guys. Pak D juga bilang 4 hari sebelum D.C dibunuh, tepatnya pada tanggal 4 September 1986, D.C mengaku bahwa dia sedang bertengkar dengan Suwoto. Gara-gara Suwoto tidak mengizinkan D.C untuk ikut show dengan pengusaha salon lainnya di Hotel Borobudur. Informasi-informasi yang diungkapkan oleh Pak D. tentu aja menggegerkan banyak orang. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya waktu D.C meninggal, dia sedang hamil 2 bulan. Siapa ayah di dalam kandungan D.C? menurut Pak D. dia enggak tahu. Pengakuan Pak D tentang D.C tentu aja menjadi skandal yang kemudian menghebohkan banyak orang, terendus media, dan kembali menjadi headline berita di koran-koran. Ada banyak orang yang curiga, apakah ini adalah konspirasi antara sang pelaku dengan pihak penguasa dan polisi untuk menutupi kasus ini dan menjadikan Pak D sebagai tumba. Desas-desus yang paling menghebohkan masyarakat adalah rumor bahwa ada seorang pengusaha yang menghamili D.C yang kemudian ribut dengan istri sahnya, sehingga seseorang diperintahkan untuk menghabisi D.C. Lalu Pak D dijadikan kambing hitam. Pak D bahkan pernah bilang dia yakin polisi telah tahu siapa pembunuhnya, tapi untuk main aman tetap memilih untuk menangkap dirinya yang tidak bersalah dan melakukan beberapa rekayasa agar dia yang dianggap bersalah. Pak D mengaku dia mengalami penyiksaan dari beberapa pihak hingga kakinya patah agar mengaku bahwa dia adalah pembunuhnya. Awalnya Pak D gak mau mundur, tapi begitu anak-anaknya dikatakan akan menjadi korban penyiksaan selanjutnya, Pak D terpaksa mengaku bahwa dia memang pembunuhnya. Saat persidangan digelar, Pak D didampingi beberapa pengacara kondang yang yakin banget kliennya tidak bersalah. Pengacara-pengacaranya adalah Luhut Pangaribuan, Nur Syahbani Kadja Sungkana, dan Muhammad As-Segaf. Di persidangan pertamanya, Pak D mengatakan bahwa dirinya disiksa polisi untuk mengaku bahwa dialah yang membunuh Dice. Karena merasa ada beberapa kejanggalan, suaminya Dice, yaitu Budi, juga ikut turun tangan untuk memberikan opini terkait kematian istrinya. Budi mengatakan bahwa Dice tidak pernah memberikan uang 10 juta kepada Pak D untuk digandakan... Budi mengatakan bahwa Dice tidak pernah memberikan uang 10 juta kepada Pak D untuk digandakan seperti yang dituduhkan. Selain Budi, ada beberapa saksi yang juga memperkuat alibi Pak D. Di malam Dice meninggal, Pak D diketahui sedang berada di rumah Pasar Rebo yang jaraknya kurang lebih 1 jam kalau naik mobil untuk sampai ke lokasi TKP. Tapi rupanya, majelis hakim tidak menggubri saksi-saksi ini. Pak D tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini juga disatukan dengan hukuman pembunuhan Nyonya Endang Sukitri, yang lagi-lagi menuai kritik karena menurut beberapa pihak, kasus pembunuhan Dice dan kasus pembunuhan Endang Sukitri seharusnya diadili secara terpisah. Akhirnya, Pak D mendekam di lapas Cipinang, Jakarta Timur seumur hidup. Tapi setelah Presiden Soeharto lengser dan digantikan BJ Habibie, Pak D mendapat pengurangan hukuman dari yang awalnya seumur hidup menjadi 20 tahun. Dan pada tanggal 27 Desember 2013, Pak D bebas dan bisa meninggalkan lapas Cipinang. Saat Pak D bebas, banyak media lokal yang penasaran dengan kesaksian Pak D. Dan sampai sekarang, kasus ini memang masih menjadi kontroversi. Meskipun Pak D dinyatakan bersalah secara hukum, Pak D tetap bersikukuh tidak pernah membunuh Dice. Yang membuat gue juga penasaran, apakah berarti Pak D mengaku kalau dia sempat membunuh Nyonya Endang Sukitri? Dan kalau memang Pak D bukan pelakunya, lalu siapa orang dibalik kasus ini? Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah. Dan sampai disini dulu cerita kita pada kali ini. Buat kalian yang suka dengan video-video Ruang Gelap, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian dan follow Instagram kita disini dan TikTok gue disini. I'll see you guys very very soon in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.